Bagian ke sepuluh tamat kuda putih Pak Mas Yau Si Ye Hong, sang sejar ketahui lihainya Li Bun Siu di dalam hal menguai senjata tajam, la telah melihat bagaimana nona itu menempur kawanan berandal. Maka ia bersangsi. Sebaliknya, ia mempercayai benar ilmu bulat atau peluk banting bangsanya, dari itu ia memilih ilmu kepandainya ini. Lantas ia memasang kuda-kudanya. Saudara Li, silahkan maju ia menantang. Baik menyahut Bun Siu, yang lantas menyingkap ujung bajunya yang panjang, untuk diselitkan ke pinggangnya, setelah itu ia bertindak kegelanggang, berdiri di depan penantangnya itu di mana kedua pihak sudah siap sedia, sang sejar lantas membuka kedua tangannya, sambil mementang, ia maju untuk menubruk. Atau mendadak Bun Siu berseru kaget, terus dia lari ke arah kiri di mana ada pepohonan lebat dia seperti melihat sesuatu, yang dia lantas kejar. Semua orang menjadi heran, terutama sang sejar. Semua orang tidak mengerti, kenapa di saat seperti itu, si pemuda hau lari kabur. Hingga ada yang menduga-duga mungkin diajari terhadap si pemuda kazakh. Sang sejar berdiri sekian lama, kemudian ia kata kepada Supu, Supu, Saudarali telah pergi, maka itu marilah kita berdua saja yang bertempur Supu menerima baik tantangan itu, meski sebenarnya ia masih mengherani Bun Siu. Ya, marilah ia menjawab, bahkan ia terus maju. Maka tidak tempo lagi, keduanya lantas bergulat. Dua orang muda ini ada tandingan yang setimpal. Semenjak masih kecil mereka suka berkelahi, mereka menang dan kalah bergantian, hanya kali ini, dalam usia dewasa, mereka harus mencari keputusan. Maka bisa dimengerti yang mereka berkelahi dengan sungguh-sungguh. Sedari berumur 15 tahun, Sang sejar sudah menaruh hati kepada Aman, disebabkan rapatnya pergaulan Aman dengan Supu, ia menjadi tidak dapat menyelak di antara mereka, ia cuma bisa menindas hatinya sendiri. Sampai sekarang ia masih tidak berani mendekati Aman walaupun Supu telah menjadi musuh Aman, disebabkan Supu dibuang karena tuduhan telah membunuh cerku. Barulah menit ini harapannya timbul. Bukankah Aman sendiri yang menghendaki ini pertarungan umum? Dengan ini nanti terlihat kesudahannya Allah mengampuni Supu atau tidak. Umumnya Supu menang unggul sedikit daripada Sang sejar, tetapi setelah tadi ia mesti mengganting tulang melayani si untai ia masih terpengaruh keletihannya, dari itu, segera ternyata, lawannya itu menang di atas angin. Pula ia keras memikirkan Libun Siu, yang pergi tanpa sebab. Sebenarnya Bun Siu kabur karena sejenak itu matanya melihat satu orang yang berkelebat di dalam rimba, berkelebat cepat bagaikan bayangan tetapi toh ia mengenali baik potongan tubuh Tan Tat Hian, tanpa pikir panjang lagi, ia lari mengubar. Laginya untuk ia, pertandingan itu tidak ada artinya. Taruh kata ia menang, ia toh tidak bisa menikah dengan aman di samping itu, Tat Hian ialah musuh besarnya. Akan tetapi, sesampainya ia di dalam rimba, Tat Hian telah lenyap tidak keruan peran, sia-sia belaka ia mencarinya. Kemudian ia mendengar suara kuda kabur ke arah barat daya, ia lantas menduga kepada musuh itu. Saking tergesa-gesa, ia tidak dapat kembali kepada kuda putihnya, ia kabur menyusul dengan menjembat seekor kuda yang lagi makan rumput di dekatnya. Sesudah berlari-lari beberapa hari, Bun Siu tiba di gulun pasir. Ia mendaki tanjakan pasir bagaikan bukit, untuk melihat kerlingan. Di sini ia bisa memandang ke sekitarnya dengan leluasa, tidak seperti tadi semasa di padang rumput. Ia lantas melihat di arah barat daya itu, jauh letaknya seekor kuda lagi berdiri dam dan di samping binatang itu ada satu tubuh manusia rebah tak berkutik. Ia menduga kepada Tantatian, ia lantas mengeperak kudanya untuk lari keras ke arah itu. Tidak lama maka tibalah ia di tempat kuda dan orang itu rebah menggeletak. Ia berkutir orang hanya berpura-pura mati, dari itu sebelum mendatangi dekat, ia menggunai banderingnya, guna menotok jalan darah tiongpeng dari orang itu. Setelah mendapat kenyataan orang terus berdiam saja suatu bukti benar dia telah mati, barulah ia datang mengwampirkan. Benar-benar orang itu Tantatian adanya. Heran pikirnya. Tantatian mati dengan mulut mengeluarkan darah, suatu tanda bahwa ia telah teriuka di dalam. Ia sudah putus jiwa akan tetapi tubuhnya masih hangat. Jadi dia mati belum lama. Bun siu menggeletah tubuhnya, maka terlihat kulit dadanya bertanda mata akpiru sebesar telapakan tangan dan tujuh atau delapan tulang iganya patah, entah siapa yang menghajar dia pikir nona ini. Nihai penyerang itu karena ini, ia lantas melihat ke sekitarnya. Ia masih sempat melihat satu titik hitam di tempat jauh. Inilah satu penunggang kuda, yang kudanya dilarikan. Ia menjadi mencurigai penunggang kuda itu, sebab kantung gendolan dan sakunya Tantian bekas dirobek dengan pisau, dan peta tidak ada di tubuhnya itu. Istana rahasia sudah didapatkan, apa perlunya orang itu dengan peta tersebut ia berpikir. Ia berdiri berdiam sekian lama di samping tubuh musuhnya itu. Lega juga hatinya walaupun musuh ini terbinasakan lain orang. Kemudian ia lantas menaiki kudanya, untuk kembali kepada orang-orang kazakh. Tepat ia mendengar gemuruh ramai, sang sejar menang. Sang sejar menang ia terperanjat. Pikirnya, kalau sang sejar menikah dengan aman dan aku memberitahukan supu bahwa akulah kawannya semenjak masih kecil, bagaimana pilarnya memikir begitu, ia likat sendirinya. Tapi ia berjalan terus mendekati rombongan. Supu masih rebah di tanah, ia mencoba terbangkit bangun tetapi sukar. Ia merayap, ia berdiri, lalu terhuyung dan roboh pula. Sang sejar mengasih bangun supu, katanya, Jikalau kau penasaran, kau beristirahatlah, nanti kita mengulangi pertandingan kita ini. Supu menggeleng kepala, matanya mengawasi aman, sinar matanya itu menandakan remuknya hatinya. Aman bisa melihat sinar matu itu, tanpa merasa, air matanya mengalir. Benar-benar mereka sangat mencinta satu pada lain, pikir Li Bun Siu, yang bisa melihat roman muda-mudi itu. Dalam hidupnya, pastilah supu tidak dapat mencintai lain orang lagi pula aman, Kalau dia menikah sama sang sejar, tidak nanti dia dapat melupai supu, tidak nanti dia menyenangi sang sejar, Maka untuk kedua belah pihak tidak ada kebaikannya, kembali Bun Siu mengawasi supu. Pemuda itu pergi ke pinggiran, jalannya masih rada limbung, tangannya memegangi kepalanya, rupanya dia merasa pusing. Di pinggiran itu, dia duduk dengan napasnya masih belum tenang. Ia menjadi merasa kasihan pada kawannya itu. Maka ia masuk ke dalam gelanggang. Sang sejar, katanya, tadi aku pergi mengejar satu orang, pertandingan kita gagal. Maka itu mari sekarang kita mengulanginya, ia berhenti sejenak, baru ia menambahkan, Kau tentunya masih lelah, aku sebaliknya masih segar, kalau kita bertanding sekarang, tidak adil. Maka ini baiklah kita atur begini, hari ini pertandingan ditunda sampai besok sang sejar ada jari pada lawannya itu. Baik, sahutnya. Kita bertanding besok, bangsa kazah mengira, setelah sang sejar mengalahkan supu, aman bakal menikah sama si pemenang ini, tidak taunya si pemuda gagah sili telah muncul pula dan menantang sang sejar, dengan begitu, urusan menjadi tertunda. Karena itu, sampai malamnya, mereka masih menduga-duga entah siapa yang bakal menjadi pemenang terakhir. Umumnya mereka menduga Bun Siu yang bakal menang, hanya mereka heran, pemuda itu bertubuh halus dan romannya tampan sekali, siapa tahu, dia bertenaga kuat dan ilmu berkelahinya mahir, lapi dia bakal berkelahi dengan tangan kosong. Dapatkah dia mengalahkan sang sejar? Kenapa tadi dia kabur tidak keruan? Besoknya lohor, orang berkumpul pula di Tegalan. Setelah beristirahat dan dapat tidur satu malaman, sang sejar menjadi segar sekali. Ia telah memikirkan siasat berkelahinya, dia pandai silat, dari itu tidak dapat aku berkelahi renggang, sebaliknya, aku mesti merapatkan dia begitu bergerak, aku mesti ringkus, untuk kita mengadu tenaga, siasat ini benar-benar digunakan. Li Bun Siu berkelit ketika ia ditubruk, tangan kanannya dipakai menangkis berbareng menarik, sedang kaki kanannya membentur kaki orang. Dengan begitu, tidak ampun lagi, robohlah lawan itu kau kurang berhati-hati ia kata tertawa. Mari meju lagi sang sejar berlompat bangun. Ia tetap sama siasatnya, yang ia telah pikir matang. Begitu berhadapan, ia menubruk dengan gesit Bun Siu kembali menggunai kimna Chiu, ialah ilmu silat menangkap. Ia menangkap dan memutar, tangan kirinya menolak. Lagi sekali sang sejar roboh terguling, bahkan kali ini, tangannya keseloh sebab dia mencoba merontak. Karena merasa sakit, terpaksa ia mendekam terus. Kau bangun berkata Bun Siu tertawa. Mari mencoba lagi nona ini mempelajari kimna Chiu yang terdiri dari 36 jurus berikut pecahannya 36 jurus lainnya, maka itu, mana bisa sang sejar melawannya? Maka juga, lagi-lagi pemuda kazakh itu kena dirobohkan. Delapan kali dia diberikan ketika, akhirnya dia menjeleng kepala dan berkata, Aku tidak sanggup melawan kau, pergi kau nikah amani, lah mengundurkan Dai sambil tunduk. Bun Siu tidak lantas menenunta hadiahnya. Supu, mari ia kata pada si anak muda. Mari kini bertanding supu menjeleng kepada. Aku tidak sanggup melawan kau, katanya. Ia tahu kekuatannya berimbang sama sang sejar, percuma ia melawan. Belum tentu, kata Bun Siu. Mari kita coba dulu. Supu melirik kepada aman, ia melihat sinar mati si nona seperti menganjuri. Baik sahurnya seraya terus menyingsat pakaianin. Ia menggunai care seperti sang sejar, begitu berhadapan, ia menubruk. Bun Siu berkelahi seperti melawan sang sejar tadi, empat kali beruntun ia membuat lawannya mencium tanah, hanya ketika kelima kalinya ia membuat orang roboh dan ia menekan punggung orang, ia berbisik, kau meronta, kau sambar punggungku, nanti kau menangis supu heran, tetapi ia tidak sempat berpikir lama. Mendadak ia mengerahkan tenaganya, ia bangun, tangannya menyambar punggungnya lawan itu, maka di lain saat Bun Siu telah kena dirobohkan, ditekan pada tanah. Bun Siu tidak dapat berontak. Tapi supu berpikir, kemenangan ini bukannya kemenangan, lah mengasih orang bangun seraya berkata, mari kita mencoba pula. Bun Siu menerima baik. Mereka kembali bergulat. Ingat tipu-tipu tadi, kata Bun Siu, perlahan. Jangan lupa di saat genting, kembali Bun Siu membiarkan ia dirobohkan. Saban-saban ia mengisiki akan lawan ingat tipunya itu. Semua itu terjadi hingga enam kali. Selama itu, tidak ada seorang juai yang mendengar kisikan itu, hingga orang cuma heran, tidak ada yang bercuriga. Kelihatannya wajar supu menjatuhkan lawannya itu. Hanya supu sendiri yang heran bukan main. Terang ia kalah tetapi ia diajari tipu dan dibiarkan menang. Ia tidak dapat membadai hati orang. Ia heran kenapa pemuda ini tidak mengharapi aman yang demikian cantik manis. Di akhirnya, habis dirobohkan, Bun Siu bangun berdiri dan berkata nyaring, Sudah, tidak sanggup aku melawan kau. Aku tidak mau memperebuti aman supu jujur. Ia merasa tidak enak. Kau mengalah, katanya. Jangan sungkan, kata Bun Siu. Aku sudah kalah. Aku menyerah. Kalah dari kau. Aku tidak malu si ketua pun heran. Ia menjadi bingung juga. Siapa si pemenang terakhir? Supu kalah dari Sang Zer. Sang Zer terkalahkan Li. Bun Siu, tetapi supu menang dari pemudahan ini. Bagaimana? Beberapa orang menyatakan pikirannya. Kalau begitu, biarlah supu dan Sang Zer mengulangi pertandingannya. Mereka itu sama-sama kalah dan sama-sama menang. Pikiran ini dapat kesetujuan umum titik dan lantas diterima baik. Bahkan pertandingan lantas diadakan seketika juga. Kali ini mereka itu sama-sama habis bertempur, jadi mereka sama letihnya. Supu dan Sang Zer menerima baik pertimbangan itu. Pertandingan dimulai setelah kedua pihak sudah siap sedia dan pertandaan diberikan. Selama itu supu mencoba mengingat-ingat tujuh jurus ajarannya Li Bun Siu. Ia mengingat baik hanya tiga tipu, tetapi ini pun sudah cukup. Demikian, di saat ia terancam bahaya, ia menggunai tipu ajaran orang Hon itu. Karenanya, saban-saban ia menang di saat terakhir. Sang Zer kewalahan, akhirnya dah menyerah kalah. Sesudah bergulat dua hari, supu memperoleh kemenangan terakhir berkata si ketua dengan keputusannya. Itulah bukti yang Allah telah mengampuni supu, maka dapatlah dia menikah sama aman muka aman merah tetapi hatinya girang tidak terkira-kirakan. Orang banyak pun bergirang. Itulah perjodohan yang hebat supu hendak memberi hormat kepada Bun Siu, untuk mengaturkan terima kasih, tidak tahunya, ketika ia mencari pemuda itu, si pemuda sudah naik atas kudep putihnya dan pergi dengan diam-diam hingga dia tidak dapat disusul lagi. Malam itu, dengan mengitari unggun, bangsa kezah membuat pesta. Sang Zer kalah tetapi dia terbukti gagah, ada empat nona manis lainnya yang mengerumuni, yang menghibur dan menyanyi untuknya. Mulanya ia berduka. Lama-lama ia terhibur juga. Akhirnya ia bingung, siapa yang ia mesti pilih di antara empat nona-nona itu. Mereka itu, kecuali cantik, masing-masing mempunyai kelebihannya sendiri, umpama yang satu halus budi pekertinya, yang lain merdunya nyiannya, yang lain lagi lemah gemulai tariannya. Apakah baik aku memilih yang lainnya saja demikian ia pikir. Lalu, dia pun mengingat, yang kitab sucinya mengizinkan ia menikah empat istri. Tengah pesta berlangsung itu sekonyong-konyong ada terdengar tiga kail suara jeritan mengerikan seperti suara burung malam, datangnya dari arah barat. Semua orang terkejut, semua mata memandang ke barat itu. Suara yang membangunkan bulu Roma itu keluarnya dari satu orang yang luar biasa. Dia datang menyusuli suara anehnya itu, datangnya sambil berlari-lari keras, tubuhnya nampaknya putih. Lantas dia berhenti di jarak empat tombak dari orang banyak. Sekarang terlihat tegas dia mengenakan jubah putih yang berlepotan darah, seperti mukanya berdarah juga. Dia lebih tinggi dua kaki dari orang yang kebanyakan. Ketika dia mengangkat dan mengulur kedua tangannya, terlihat sepuluh jarinya panjang sekali dan sepuluh jari itu pun berdarah. Semua orang menjengak, hati mereka berdebaran hanya sebentar, manusia luar biasa itu lantas mengasih dengar suaranya yang tajam. Siapa sudah curi mustika dari istana aku? Lekas bayar pulang. Kalau tidak, satu demi satu, aku akan membuatnya mati tak wajar. Sudah seribu tahun aku tinggal di dalam isanaku itu, siapa juga tidak berani memasukinya, tetapi kamu, kamu besar sekali. Nyali kamal habis berkata, dengan perlahan dia memutar tubuhnya, dia menunjuk kepada seekor kuda terpisah tiga tombak jauhnya. Dia berkata, mampuslah kau setelah itu mendadak dia memutar tubuhnya dan lari, sekejap saja, tubuhnya lenyap. Semua orang kaget dan tercengang. Manusia aneh itu muncul dan layap secara mendadak dan kelakuannya juga aneh. Lantas menyusul lain keanehan. Iyalah kuda yang dia tunjuk itu mendadak roboh dan mati, ketika orang merumuninya, binatang itu tidak terluka, tidak keluar darah dari mulut dan hidungnya, agaknya mati wajar. Hantu. Hantu Kate banyak orang. Telah aku kata di Gobi ada setannya sudah seribu tahun istana tua itu tidak didatangi manusia, pasti ada memedi yang menjaganya. Katanya hantu tidak ada kakinya, mari kita lihat, dia ini ada tapaknya atau tidak. Beberapa orang membesarkan hati, dengan membawa obor mereka maju. Tidak tampak tapak kaki, ada juga liang kecil setiap jarak lima kaki. Tapak kaki manusia tidak sekecil itu. Juga jarak tapak kaki tidak dapat serenggang itu. Sampai di situ, orang menduga iblis penunggu istana menggila, maka ada yang berkata, semua yang memasuki istana, dia akan celaka. Lihatlah Suruke dan Cerku. Bukankah mereka terbinasa di sana? Tentu si hantu membuat cerku kalap, cerku disuruh, membinasakan Suruke, kemudian supu dibikin tak sadar dan diperintahkan membunuh cerku. Ya, lihat itu kawanan penjahat hon, sudah sepuluh tabun mereka mengganas di gurun pasir, orang kewalahan karenanya. Tetapi sekali mereka memasuki istana rahasia itu, beginilah kesudahannya, dan orang bangsa kita, bukankah telah banyak yang mati di dalam istana itu? Kata lagi suara lainnya. Di akhirnya ada yang memperingatkan suatu dongeng tua, begini, seorang secara mendadak mendapati harta karun di pada ak pasir, harta itu diangkut pulang, hanya aneh, unta yang menjadi binatang tunggangannya tidak dapat pulang, cuma mondar-mandir di situ-situ juga. Katanya, si penunggu tidak membiarkan orang mencuri harta itu, kaki unta dipegangi. Setelah harta itu dikembalikan, baru orang itu dapat pulang. Inilah dongeng yang setiap orang kazah mengetahuinya. Maka akhirnya seorang mengusulkan kepada ketuanya, baiklah semua harta itu dikembalikan, supaya mereka terhindar dari mara bahaya. Tapi orang berat titik untuk mengembalikannya, mereka bersangsi. Malam itu tidak ada kepatutannya. Segera datang malam yang kedua. Kembali orang berkumpul di tegalan itu. Semua berkulatir hantu tadi malam nanti datang pula. Maka itu mereka lebih suka berkumpul bersama, hati mereka menjadi terlebih tenang. Karena tidak ada orang suka berdiam sendirian di tenda mereka, jumlah mereka menjadi jauh terlebih besar. Mulai tengah malam, dari arah barat daya terdengar suara jeritan seperti malam pertama. Datangnya juga dari jurusan yang sama. Semua orang menjadi kaget, bulu Roma mereka lantas pada bangun. Mereka tidak usah menanti lama akan melihat munculnya si hantu yang kemarin itu, yang bajunya putih dan berdarah. Dia datang bagaikan terbang, lantas dia terdiri di muka orang banyak. Dia pun segera mengasih dengar suaranya seperti kemarinnya, siapa sudah mencuri mustika dari istanaku? Lekas bayar pulang. Kalau tidak, satu demi satu, akan aku membuatnya mati tak wajar. Sudah seribu tahun aku tinggal di dalam isanaku itu, siapa juga tidak dapat memasukinya, tetapi kamu, kamu besar sekali nyali kamu sehabis berkata, si hantu memutar tubuhnya. Dengan perlahannya mengangkat tangannya, untuk menunjuk satu pemuda, yang terpisah jauh juga darinya. Lantas ya kata nyaring, kau matilah kata-kata itu disusul sama gerakan tubuhnya, yang diputar balik, terus dia berjalan pergi. Maka di lain derik lenyaplah dia dari pandangan mati semua orang. Menyusul itu terjadi hal aneh dan hebat atas diri si anak muda yang ditunjuk tadi. Dengan sendirinya pemuda itu menjadi lesu, sepatah kata juga dia tidak mengeluarkannya, lantas dia berubah kulit mukanya menjadi hitam, dan dia mati. Kecuali itu, tidak ada tanda lainnya lagi. Dia tidak terluka. Tidak cukup kemarin malam membunuh seekor kuda, kali ini hantu itu membinasakan seorang muda sedar bugar. Ialah salah satu anak muda yang pernah turut memasuki istana rahasia. Orang semua menjadi takut dan bingung, semua terbenam dalam kekhawatiran. Benar seluatnya tidak ada bahaya lagi, akan tetapi di lain malamnya malam ketiga tidak ada seorang juah yang berani muncul di tegalan, semua menyekap diri di dalam tenda, yang ditutup rapat-rapat malam itu jadi sangat sunyi-senyap. Malam tenang-tenang saja sampai tiba jam haisiye, seperti kemarin-kemarinnya. Dengan tiba-tiba terdengar pula jeritan yang menakuti itu, disusul sama kata-kata yang serupa, disusul sama seman terakhir, kau matilah habis ancaman itu kembali malah menembuat sunyi, hanya tidak lama, ketenangan terganggu tangisan sedih yang keluar dari sebuah tenda. Itulah bukti bahwa si hantu telah datangi tenda itu, menyingkap tendanya dan membunuh mati seorang muda. Orang menjadi takut, tetapi mereka tidak berdaya. Juga di waktu siang, ketakutan mereka tetap tidak berubah. Mereka lantas berdoa, memuji kepada nabi mereka memohon perlindungan. Lain jalan tidak ada. Sia-sia belaka doa mereka, di malam keempat, kembali seorang muda binasa secara serupa. Maka itu, ketika tiba kurban yang keempat, si ketua menjadi putus asa, terpaksa ia mengajak semua orang bangsanya mengangkut pulang harta karun ke istana rahasia, tidak ada orang yang berani menyembunyikan sekalipun sepotong kecil emas atau perak. Sepulangnya barulah hati mereka lega sedikit. Mereka mau percaya si hantu tidak bakal datang pula untuk mengganggu. Akan tetapi, peristiwa tidak gampang-gampang habis. Untuk pulang dari istana rahasia, di malam pertama, mereka mesti bermalam di tengah gulun pasir. Malam itu si hantu muncul di antara mereka, bantu itu berkata, Kamu baik sekali, semua harta telah kamu kembalikan padaku, aku memajikan semak kamu makmur, kamu sendiri selama tidak kurang suatu apa. Hanya itu anak perempuan, yang mengantarkan kamu ke istana rahasia, dia hendak aku menghukumnya habis berkata begitu, dia lantas lenyap. Aman adalah si anak perempuan yang dimaksudkan itu, maka bukan main takutnya ia. Dengan ia, turut berkulatir juga supu, maka besoknya malam bersama empat kawannya pemuda lain, dengan menyiapkan golok, supu menjagai kekasihnya itu. Kapan seng tengah malam tiba, si hantu putih yang berlepotan darah itu muncul pula. Supu berlima mengitari Aman, akan tetapi belum sempat mereka berbuat apa-apa, lantas mereka merasakan punggung mereka sesemutan dan kaku, lantas mereka roboh tak sadarkan diri. Ketika mereka mendusin sesudah langit menjadi terang, Aman lenyap tidak keruan paran. Mereka menjadi kaget si empat anak muda lantas naik kuda mereka, untuk kabur pulang. Supu pun menunggang kuda dan kabur, hanya dia mengambil arah kembali ke istana rahasia wah, Supu, kau mau bikin apa orang bertenak teriak menanya. Sambil kabur terus, Supu menyahuti, aku hendak mati bersama Aman, orang, hendak mencegah tapi pemuda itu sudah kabur jauh. Supu hancur hatinya. Ia pergi ke istana bukan untuk menolong kekasihnya, hanya benar-benar buat mati bersama magrimnya di hari keempat, Tibalah Supu di depan pintu emas dari istana rahasia. Dia benar-benar telah menjadi nekat. Tepat di depan pintu, dia berteriak-teriak, Hai, hantu jahat dari istana rahasia. Kau telah membuat mati kepada Aman, maka kau bunuhlah aku sekaitan. Akulah yang bersama Aman mengantarkan orang-orang bangsaku datang, kemari untuk mengangkut harta karun. Aku Supu, aku tidak takut mati Supu telah menunjuk keberaniannya itu, akan tetapi sia-sia belaka ia berkau-kau di muka pintu emas dari istana itu, Tidak ada orang yang menyahuti padanya, tidak ada orang yang melayani bicara. Ia penasaran, maka ia berseru pula, Hi, hantu jahat, apakah kau takut padaku? Haha, aku justru tidak takuti kau, tidak takut meski kau hantu jahat ia lantas membulang-balingkan goloknya bagaikan orang kalap. Selagi pemuda ini masih kalap, mendadak ia mendengar suara halus di sebelah belakangnya, Supu, kau lagi bikin apa ia terperanjat, dengan segera ia memutar tabuhnya. Maka ia melihat seorang wanita hon. Malam remang-remang, sinarnya si pulen malam tidak cukup kuat untuk membuat wajah orang nampak jelas. Kau mencaci kalang kabutan, siapakah yang kau maki tanya pula wanita itu? Sapu mendengar nyata suara orang. Itulah suara yang ia kenal baik. Kau, kau toh cuon li tanyanya akhirnya. Mengapa kau, kau kembali menjadi wanita nona itu memang li bun siu? Dia bersenyum sebenarnya kau bikin apa di sini dia menanya tanpa menjawab. Lekas kau menyingkir kata Supu, yang juga tidak menyahuti. Istana rahasia ini ada hantunya yang jahat. Kalau sebentar dia keluar, dia dapat membuat celaka padamu. Kenapakah sendiri tidak takut balik tanya si nona? Supu menjadi sengit. Setan jahat itu telah mencelakai aman sahurnya. Aku tidak ingin hidup pula bun siu nampak kaget. Bagaimana bisa ada bantu jahat di istana katanya titik dua. Kenapa bin mencelakai aman titik? Supu lantas memberi penjelasan hal munculnya si hantu baju putih, yang mengganggu orang kazakh hingga ada yang mati dan aman diculik, karena mana ia datang menyusul, guna menyerahkan jiwanya juga. Bun siu berdiam untuk berpikir. Ia heran dan curiga. Ada tanda apa di tubuhnya kurban-kurban jiwa itu? Ia tanya kemudian. Benar-benarkah tidak teriuka sama sekali? Benar tidak ada tanda apa-apa? Menyahut supu. Hanya, tiba-tiba ia ingat suatu apa, hanya kulit muka mereka menjadi hitam seperti di labur lumpur. Bun siu berdiam, hatinya bekerja. Aku tidak percaya ada hantu di dalam dunia ini. Mungkin seorang lihai tengah main sandiwara dengan menyamar menjadi iblis. Hanya, mengapa tidak ada tapak kakinya di atas pasir? Kenapa hanya dengan satu kali mengulur tangan dia dapat membinasakan orang? Chu Wan Li, berkata supu selagi orang berpikir, kau baik sekali, kau membantu aku mendapatkan aman, maka sayang peruntunganku tipis, sekarang aman dibikin celaka hantu, aku datang kemari untuk mengantarkan jiwa, biar si hantu, jahat membinasakan aku sekalian. Chu Wan Li, mari kita berpisah, agar kita bertemu pula nanti di lain penitisan, Bun siu terharu dan bingung. Menurut penuturan supu, hantu itu sangat lihai. Rasanya tidak sanggup ia melawan bantu itu. Ia bingung mengingat anak muda ini mengorbankan diri untuk aman. Itulah cinta sejati. Itu membuatnya terbaru. Ia kata di dalam hatinya, kau bersedia mati untuk aman, kenapa aku tidak bersedia mati juga untuk kau, maka ia lantas kata, mari aku temani kau supu terkejut ia heran. Ia lantas mementang matanya lebar-lebar, sedang hatinya berpikir kenapa kau begini baik terhadap aku. Mustahilkah, ia tidak berani memikir terus, hanya segera ia berkata, lekas kau menyikir dari sini. Lebih jauh lebih baik kita pisih nona tidak pergi. Kau dengar aku, ia berkata, itulah bukannya hantu. Aku percaya dialah orang yang menyamarnya. Mari kita bekerja sama untuk menempur dia supu menggeleng kepala. Kau belum pernah melihat hantu itu katanya. Kau tidak tabu dialihai sekali. Chuan Li, aku sangat berterima kasih kepada kau, tetapi, kau baiklah lekas pergi. Lekas Libun Siu tertawa, walaupun tertawa dengan air naiki berduka. Ia menghunus pedangnya, sedang dengan tangan yang lain ia menolak pintu istana rahasia itu, kau pasang obor ia pun berkata, mari kita menolongi aman hati supu tergetar mendengar suara orang itu. Tiba-tiba ia mendapat harapan apakah aman belum mati dia bertanya, matanya mendelong. Aku percaya belum menjawab Bun Siu. Tiba-tiba pemuda kazakh itu bergembira. Baik dia berseru. Mari kita tolong. Aman dialantas menyulut obor, bahkan dia mendahului masuk ke istana. Demikian muda-mudi ini masuk ke dalam istana. Mereka jalan berliku-liku. Sudah sekian lama, mereka belum juga memperoleh hasil, supu tidak takut, saban-saban ia berteriak-teriak memanggil-manggil, aman, aman. Kau di mana tapi tidak juga ia memperoleh jawaban. Kau teriak bahwa pasukan besar kita datang menolongi, Bun Siu menganjur. Mungkin si hantu takut dan nanti menyingkirkan dirinya, supu menurut, ia berteriak-teriak pula, aman, aman. Jangan takut. Kami datang dalam jumlah besar untuk meolongi kau. Masih tidak ada jawaban, maka mereka maju terus. Sekonyong-konyong terdengar jeritan di sebelah depan. Itulah jeritan wanita. Mungkin sekali itulah aman. Maka supu lantas lari. Di depan sebuah kamar, ia segera menolak daun pintu. Untuk kagetnya, ia melihat aman di satu pojok, tangan dan kakinya di belenggu. Dia kaget melihat supu, dia menjerit, supu juga menjerit saking terkejut, dan girangnya supu lompat maju, untuk mendekati. Dengan cepat ia meloloskan belengguan si nona. Mana dia si hantu jahat? Tanya dia selagi menolongi membebaskan. Dia bukannya hantu, hanya manusia, aman menjawab. Hanya di dalam gelap, aku tidak bisa melihat tegas wajahnya. Dia bertangan panas. Barusan dia ada di sini, begitu dia mendengar suara kau, lantas dia pergi menyingkir supu bernapas lega. Orang macam bagaimana dia itu ia menanya. Kenapa dia menangkap dan menculik kau? Entahlah, aman menjawab. Selama di tengah jalan dia telah menutup mataku. Di dalam istana ini, seluruh ruangan gelap sekali, dari itu belum pernah aku dapat melihat jelas mukanya, supu berpaling kepada Bun Siu, sinar matanya menunjukki sangat bersyukur. Sebab benar katanya si nona. Aman belum mati. Bun Siu juga memandang si anak muda, ketika ia berkata, supu, bukankah kau bilang bukannya kau yang membunuh ayahnya aman? Sekarang aku percaya kau. Si pembunuh mungkinlah ini manusia jahat yang menyamar menjadi hantu supu berjinkrak. Ia seperti telah disadarkan. Tidak salah. Tidak salah serunya. Mungkin dia juga lah yang membunuh ayahku. Mari kita cari dia begitu lekas mengetahui si hantu jahat hanya manusia belaka, keberaniannya pemuda kazah ini bangkit pula. Tapi, cuma sejenak, ia lantas ingat suatu hal lainnya. Chuan Li, dapatkah kita melawan dia? Ia menanya. Ia baru ingat bahwa penjahat itu lihai sekali. Bun Siu pun berpikir, ia bersangsi, terus ia menjeleng kepala, dalam 10, 9 kita susah menang, sahutnya terus terang. Supu, baiklah kau bersama aman lekas pulang, lantas kau mengajak rombongan bangsamu datang kemari, kau pasti bakal dapat membekuk dia, rasanya sulit, berkata supu, juga aman. Mereka, itu takut bantu, mana bisa mereka diajak datang kemari. Bun Siu berpikir pula. Aku ada akal, entahlah kau, kau berani atau tidak, katanya. Bilanglah, apa aku mesti kerjakan, nanti aku kerjakan, kata si anak muda. Bun Siu berduka. Ia kata di dalam hatinya, kalau aku menyuruh kau jangan mencintai aman hanya aku, dapatkah kau mendengar kata-kataku tapi ia tidak mengatakan demikian. Dengan perlahan ia kata, mari kita berdua berpura-pura bertengkar dan bertempur, kita pergi ke itu kamar di mana ayahmu dan cerku telah terbinasa. Mungkin si orang jahat muncul. Kalau benar, kita serang dia secara mendadak supu setuju. Bagus si katanya. Mari kita mulai dia lihai sekali, kau mesti waspada, Bun Siu pesan. Supu mengangkat kepalanya, sikapnya gagah. Bun Siu lantas tertawa dingin. Kau bernyali besar lihat bolok dia berseru, lantas dia menyerang. Supu kaget, dia lompat berkelit suon li, serunya. Atau ia mendusta. Maka ia membalas membacok sambil menegur. Kau berani kurang ajar? Kau berani menyerang aku? Lihat, aku bunuh mampus pada mula lantas mengangkat goloknya. Aman sudah lantas mengerti peranannya. Ia mengangkat obor tinggi-tinggi. Ia berteriak-teriak, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Eh, kenapa tidak keruan-keruan kamu berkelahi? Icegahan itu tidak diambil mumat, keduanya lantas saling bacok. Golok dan golok bentroh, berbunyi nyaring tidak hentinya. Dari kamar itu mereka berkisar ke arah kamar di mana cerku dan suruke terbinasa. Supu di depan, Bun Siu di belakang. Supu terdersak, dia lari, Bun Siu merangsak, mengejar. Meskipun mereka bersandiwara, kedua muda-mudi ini kurang tentram hatinya. Bukankah mereka lagi bersandiwara untuk menghadapi ancaman bencana? Tengah mereka bertarung itu, mendadak terdengar suara apa-apa yang nyaring di tembok, terus terasa menyambarnya angin dingin hebat. Tiupan angin itu, obor di tangannya aman padam seketika. Supu dapat menjalankan peranannya baik sekait. Ia menjerit adu dan tubuhnya terus roboh terguling di lain pihak Bun Siu terkejut. Di dalam kamar yang gelap itu, ia merasa ada tangan yang dingin mengenakan lengannya, tangan mana mau merampas senjata di tangannya itu. Ia memang sudah siap sedia, maka sambil mencoba mengelit tangannya, kaki kirinya terangkat, menendang ke perut orang. Sebat gerakannya, tepat tendangannya, yang mengenai sasarannya hingga terdengar suara keras. Tapi penyerang gelap itu keras cekalannya, dia tidak mau melepaskan tangan orang, tidak peduli dia telah tertendang. Bun Siu mengayun tangan kirinya ke muka musuh. Musuh itu berkelit sambil mendak, dengan tangan larinya, ia membalas menyerang. Dengan begitu, mereka lantas bertempur supu tidak lantas bangun, ia hanya berguling menghampirkan untuk menyambar kaki musuh itu. Tapi ia salah memekik salah berseru Bun Siu lekas. Inilah kakiku. Aman, nyalakan api justeru ia membuka suara, pundaknya Bun Siu kena ditinju. Ia merasakan sakit hingga ia menjerit. Atas itu, musuh bekerja terus. Ia memegang keras lengan kanan si nona, untuk mencoba merampas golok orang. Di dalam keadaan yang berbahaya, kembali terdengar siuran angin, tanda dari datangnya seorang lain, lantas terdengar bentakan, jangan bergerak suara bentakan itu belum berhenti, atau menyusul yang lain, jangan bergerak agaknya dua orang itu kaget, sebab berbareng terdengar suara mereka, siapa kau inilah suara saling tanya. Tapi mereka tidak menjawab satu pada lain sebaliknya, sebagai gantinya, terdengar suara beradunya senjata. Bun Siu terkejut dan heran. Dengan mendadak ia menghajar dada orang. Telak tinjunya ini, hanya orang itu berdiam saja, dia tidak berkelit, dia tidak berteriak kesakitan. Karena orang berdiam saja dan tangannya yang dicekal pun bebas, Bun Siu lantas menyalakan api, maka sekarang ia bisa melihat dengan nyata keadaan di dalam kamar itu. Tentu sekali, ia menjadi bertambah heran. Dua orang yang lagi berkelahi itu ialah Kilo Ojin serta Hoahwi, yang satu penolongnya, yang lain gurunya, dua-duanya orang yang ia buat pikiran, yang ia hendak cari. Suhu ia lantas berteriak. Kakek Ki, tahan, tahan. Semua orang sendiri teriakan itu membuat dua orang itu heran, keduanya sama-sama lompat mundur. Bun Siu sendiri segera mengawasi orang yang mau merampas goloknya, yang masih berdiri dalam saja sebab diakurban totokan pada jalan darahnya. Ia tidak dapat mengenali orang yang usianya kurang lebih 40 tahun, mukanya berewokan, rambutnya awut-awutan, dan mukanya itu juga tersilangkan tapak golok. Suhu. Kakek Ki kemudian si Nona berkata, Syukur kamu datang menolongi aku, jikalau tidak, aku bisa mati di tangannya ini. Manusia yang menyamar menjadi hantu orang itu tidak dapat berkutik, tetapi ia bisa membuka mulutnya. Dia tertawa dingin dan berkata, yang menyamar menjadi hantu bukannya aku. Hanya Maki Chun dan tangannya menunjuk mendengar disebutnya nama Maki Chun itu, dua-dua Hoahwi dan Kilo Ojin terperanjat, mereka seperti merasakan tubuh mereka ditusuk jarum panas, keduanya sama-sama berlompat mundur. Wajahnya Kilo Ojin nampak bengis tetapi bergelisah, dan wajah Hoahwi gusar sekali. Kemudian Kilo Ojin nampak menjadi kurangan bengisnya, tertukar dengan rumen jari. Hoahwi mengawasi orang tua Shiki itu, dan atas ke bawah dan sebaliknya. Kilo Ojin bertindak mudur lebih jauh sinar matanya berjelalatan. Ia agaknya berniat mencari jalan untuk lari kabur. Sekonyong-konyong Hoahwi berseru, Kicun, diam Kilo Ojin berdiam, ia mengangkat keloloknya, sikapnya mengancam. Ia mengawasi Hoahwi. Bagus, bagus katanya. Kau, benar. Belum suaranya perlahan. Mati Hoahwi juga mengawasi tajam sekali, tak sekejap jua ia mengedip. Kilo Ojin tidak mudur lagi, ia terus menatap, rubungnya lantas bergemetaran. Suhu tiba-tiba ia berseru, lalu dia menjatuhkan diri, berlutut di depan si orang si Hoahwi. Libun Siung Heran bukan Kepalang. Kenapa Ki Ia Ia pun memanggil guru kepada guruku? Ia tanya dalam hatinya. Dia jauh terlebih tua daripada Suhau, Hoahwi tertawa dingin hektometar. Kau masih ingat aku sebagai guru? Katanya tajam. Ketika dulu kau menggunai jarum beracun menyerang aku, kau toh tidak ingat kelurumu, bukan Kilo Ojin mengangguk berulang-ulang. Ya, muridmu bersalah, muridmu bersalah katanya. Muridmu harus mati, Libun Siung baru sadar. Ah, kiranya tiga batang jarum di punggung suhu dilepaskan oleh Kilo Ojin pikirnya. Selagi yatim piatu, dan usianya demikian kecil, ia dirawat si kakek itu hingga sepuluh tahun, tentu sekali ia ingat budi kebaikan itu, maka sekarang, melihat sikap demikian galak dari gurunya kepada si kakek penolongnya itu, ia merasa berkasihan. Suhu, ia berkata, Kilo Ojin telah membokong kau, perbuatannya itu sangat tidak selayaknya, akan tetapi aku minta sukalah kau memberi ampun kepadanya. Selama sepuluh tahun Kiyaya telah merawat aku baik-baik, Ho Ahwi tertawa dingin. Hektometar, apa itu Kiyaya katanya, bengis. Dia sima, namanya Kicun Lapakah kau kira dia benar-benar bungkuk untah tanpa hening lagi, ia membentak pada Kilo Ojin, lekas singkirkan semua penyamaranmu. Kilo Ojin berbangkit dengan perlahan-lahan, terus ia membuka bajunya, hingga di punggungnya tertampak tergemblok sebuah buntalan besar. Ia turunkan buntalan itu. Kemudian ia menyusut mukanya dengan tangan bajunya, maka di lain detik, tampak mukanya yang putih dan tampan, lah sekarang terlihat tegas sebagai seorang umur 30 lebih, Romani agagah. Libu Siu sangat heran. Kiyaya, kiranya, katanya tertahan, kiranya kau masih begini muda, Kilo Ojin menyeringai. Aku bernama Maki Cun, bilangnya. Bukankah selama 10 tahun aku telah merawat di kau tanpa kecelaan Bun Siu mengangguk? Kau memperlakukan aku baik sekali, sahutnya. Selanjutnya baiklah aku memanggil kau Paman Ma, Hoa Hoi mengambil buntalan orang, yang dijadikan alat membuat punggung-bungkuk. Ia membuka ikatannya dan membelarakan, maka di situ terlihat sepotong jubah putih yang berlepotan darah, yang dilihatnya mendatangkan rasa ngeri OHL supu berseru sedang sedari tadi dia berdiam saja. Kiranya kau lah yang menyamar menjadi si hantu jahat terhadap Hoa Hoi, Maki Cun bersikap sangat menghormat, akan tetapi mengawasi supu, ia beroman sangat garang. Benar aku jawabnya, Jumawa. Dengan menyamar sebagai si bungkuk, aku berdiam di gulun pasir selama belasan tahun, selama itu aku sangat menderita, maka itu apa kau kira aku suka membiarkan harta karun di dalam istana rahasia diangkut kamu supu pun gusar, dengan menggunai ilmu siluman kau telah membinasakan tidak sedikit orang bangsaku katanya Benis. Kenapa kau juga menculik aman Ki Cun tetap berlaku Jumawa? Aku mempunyai harta besar begini, bagaimana aku bisa tidak mendapatkan istri yang cantik sebagai kawan? Dia balik tanya. Dia lantas berpaling kepada Hoa Hoi, gurunya, untuk berkata terus, suhu, harta di istana rahasia ini, semua ada kepunyaanmu, aku melainkan ingin minta dibagi satu bagian saja dalam sepuluh, jumlah itu sudah dapat memuaskan batiku. Nanti aku membinasakan dulu ini bocah kazah, lantas kita berempat mengangkut harta ini pulang ke Tionggoan, tidak, tidak dapat kau membunuh dia Bun Siu menyelak. Maki Cun menghela nafas. Baiklah, katanya. Aku tahu kau memang menyayangi bocah kazah ini. Bersama dia kau menggembala kambing dan bernyanyi, semua aku telah melihatnya. Jikalau bukannya kau sangat menyayangi dia, aku juga tidak nanti menculik aman. Baiklah, aku tidak akan membunuh dia. Kau dapat supu, aku mendapat aman, dan suhu mendapatkan harta besar. Jadi kita bertiga telah mendapatkan masing-masing bagiannya, kiea-iea, berkata Bun Siu menghela nafas, eh, salah, aku harus memanggil paman padamu. Paman, suatu benda bukan kepunyaanmu, kau ingin memiliki itu untuk selama-lamanya, itulah tak dapat, selagi orang berbicara, supu mengawasi si nona, lapu lantas mengingat banyak hal. Tapi hoahwi gusar. Anak Siul katanya keras, orang ini berdosa besar, apakah kau masih mau meminta keampunan baginya? Kau tahu, semua kepandainya akulah yang mengajari, aku mengajak dia datang ke gulun pasir ini mencari istana rahasia, justru kita mulai mendapat tendusan, dia lantas timbul keserakahannya terhadap harta karun, dia menurunkan tangan jahat membokong aku dengan tiga batang jerum beracun, maka selama beberapa tahun, entah berapa hebat penderitaanku, coba aku tidak ditolong kau, tidak nanti aku hidup sampai sekarang ini, Bun Siul memandang maki cun. Paman, inilah salahmu katanya. Nonali, kata supu tiba-tiba, dia pandai menggunai ilmu siluman, awasi dia bukan menggunai ilmu siluman, si nona bilang. Dia hanya menggunai senjata rahasia yang berupa jarum berbisa yang halus, yang mengenai tenggorokan, maka kurban-kurbannya tidak memperlihatkan tanda luka apa-apa. Bahwa dia menjadi bertubuh tinggi, itu juga disebabkan kakinya ditambah sama jejangkungan dan jubahnya panjang dan gerombongan hingga kaki palsunya itu tak nampak supu mengangguk. Kau benar juga, bilangnya. Kau telah membokong aku dengan jarum, berkata Hoahwi, dingin, kepada muridnya itu, meski kau tahu bahwa aku tidak bakal hidup lama, kau tetap jari kepadaku, kau takut aku mencarimu, dari itu kau menyamar menjadi si bungkuk. Hektometer. Coba habis berbuat jahat itu kau menyesal, lantas kau pulang ke Tionggoan, pasti aku tidak bakal dapat mencarimu, tetapi kau berat meninggalkan harta karun di sini. Coba kau tidak datang kemari, habis perkara, tetapi kau loba, tamak hatimu, maka itu, mana bisa kau lolos dari pengawasanku? Haha. Kau dapat menakut-nakuti bangsa kezah kau membuatnya mereka itu mengantar pulang harta karun ini, akalmu itu bagus sekali. Kau telah membinasakan Tantatian, juga tindakanmu itu baik. Hanya sayang kau tidak mengetahui, selama itu, gurumu senantiasa mengutil di belakangmu tanpa kau mengetahui Malki Cun tunduk, ia masgul sekali, ia menutup mulut ketika itu suku mendadak berlompat maju, goloknya ia cekal keras. Kenapa kau membunuh ayahku? Ia tanya, bengis. Kenapa kau membinasakan cerku? Belum lagi Malki Cun menjawab, maka orang yang ditotok hingga tidak berdaya itu tertawa berkakak dan berseru, akulah yang membunuh. Akulah yang membunuh. Haha. Hahakah siapa? Tanya supu. Kau siapa bun siu pun menanya, berbareng. Akulah si Edan menjawab orang itu. Orang membunuh buruku, maka aku membunuh orang. Eh, Hoahui, bukankah guruku terminasakan kau benar menjawab Hoahui, dingin. Kau jadinya bukan Edan mendadak tangan kanannya terayun, tiga batang jarumnya menyamber. Orang yang mengaku Edan itu lagi tertawa, sekejap juga, terhentilah tertawanya itu, jiwanya terbang melayang. Karena ia tertawa, wajahnya terus masih tertawa. Bun siu kaget dan heran. Ia tidak menyangka gurunya bertindak demikian bengis. Dia, dia siapakah ia tanya. Hoahui agaknya berpikir, ia tidak lantas dapat menjawab. Tapi Maki Chun mendadak campur bicara. Si Edan ini muridnya The Ki Win katanya. Hoahui mengangguk benar, dialah murid The Ki Win, ia bilang. Ia mengawasi kurbannya itu, yang wajahnya tetap tertawa, lantas ia membayangkan wajahnya The Ki Win yang disebutkan muridnya itu. Ketika itu jago tua si temerayakan hari ulang tahunnya, banyak tetamunya yang hadir, aku ialah satu di antaranya. Tengah pesta berlangsung, si Edan ini muncul secara tiba-tiba dan dia membawa banyak sekali batu permata dengan apa dia menghadiahkan gurunya itu. Dia mengatakan tidak jelas, dia cuma menyebut-nyebut istana rahasia kobu. Malam itu juga aku menyatroni kamar tidur The Ki Win. Aku ingin mencari tahu tentang istana rahasia itu. The Ki Win mendusin, dia mempergoki aku, sambil tertawa dingin, dia kata padaku, Tok Cie Cintian Lam, kau juga mengarah harta karun. Aku menganggap turun tangan terlebih dulu paling baik, maka tanpa memilang suatu apa, aku serang ia dengan jarum rahasi aku. Lantas aku mengatur akal, iyalah goloknya si Edan ini aku tancap di dadah The Ki Win, sedang si Edan aku culik aku mau membuat orang percaya si Edan membunuh burunya. Aku menculik si Edan, aku membawanya ke tempat yang sunyi. Di sana aku mengorek keterangan dari mulutnya. Aku mesti menggunai segala macam akal. Sampai tiga bulan barulah aku berhasil. Si Edan membilang aku bahwa ia mendapat peta istana rahasia secara kebetulan saja, karena ketarik hatinya, dia berangkat ke wilayah Huwaki yang ini. Dia berhasil mendapatkan istana rahasia berikut harta karunnya yang berjumlah besar luar biasa. Lantas dia mengingat gurunya, maka dia berniat pulang dengan membawa oleh-olehnya itu. Meski begitu, dia terganggu rahasianya istana ini, dia tidak bisa keluar, dia terputar-putar, kelaparan dan berdahaga. Selanjutnya dia tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya dia dapat keluar dan pulang ke Tionggoan. Setelah memperoleh keterangannya itu, aku bawa dia datang kemari. Aku pun mengajak Maki Chun bersama. Di luar sangkaanku, pada suatu malam, Maki Chun membokong aku hingga aku terluka parah. Hanya ketika itu, sambil mengerahkan tenaga dalamku, untuk mempertahankan diri, aku dapat bersikap seperti tak terluka. Ki Chun ketakutan, dia kabur. Justeru itu si Edan juga kabur dengan membawa peta istana itu. Ah, aku tidak sangka murid yang aku paling percaya, yang aku pandang sebagai anak sendiri, telah mendurhaka terhadapku. Tidak lama kemudian, maka di dalam kalangan Kang Oung, tersiarlah berita halnya aku membokong The QN. Mungkin si Edan yang telah membuka rahasia itu. Kemudian lagi, setau bagaimana duduknya, peta itu telah terjatuh ke dalam tangannya Pek Malisen. Karena aku terluka parah dan aku takut keluarga dan murid-muridnya The QN nanti mencari aku untuk menuntut balas, aku tidak berani pulang ke Tionggoan. Pula, aku pun tidak berhasil mencari pula jalanan ke istana rahasia ini. Selanjutnya aku mesti tersiksa karena luka di punggungku, sampai itu hari aku bertemu kau, Bun Siu, dan kau menolong aku mengeluarkan jarum itu. Aku tidak menduga, selang banyak bulan, aku mendapatkan orang-orang kazah mengangkut harta karun dari istana ini lalu, aku pun menyaksikan sepak terjangsi orang tua Bungkuk Unta. Ha ha, aku telah melihat dia mencelakai orang dengan jarum rahasianya, maka aku lantas ingat dia siapa. Jikalau tidak, tidak nanti aku mendapat tahu bahwa dialah Maki Cun, murid yang aku sayang, sembari mengatakan yang paling belakang ini, Ho Ahwi memandang tajam-tajam muridnya itu, kemudian ia memandang si Edan, mayat yang tertawa. Katanya di dalam haunya, kau sudah mati, perlu apa kau tertawa terus habis itu, ia melanjutkan pula keterangannya, aku tidak tahu kapan kematnya si Edan ini dan bahwa dia telah bersembunyi di dalam ini istana. Mungkin dia hendak mencari balas untuk gurunya sebab dia membenci aku, yang memfitnah padanya. Begitu, dengan menelah di caraku, dia membunuh si orang kazah yang bernama Suruke, begitu juga yang bernama Cerku itu. Dengan perbuatannya itu, meniru aku, si Edan ini berlaku jenaka. Karena harta karun ini, telah banyak jiwa yang melayang, dan sekarang haha semua adalah milikku aku Tok Cie Cintian Lam Ho Ahwi si Jeriji satu menggetarkan langit selatan. Tapi ini si Kicun yang berhati serigala berjantung anjing, dia mengharap satu bagian dari harta ini, dia benar-benar lagi bermimpi. Hahaha. Mesti aku mengasih rasa padanya, supaya dia mati perlahan-lahan. Haha. Haha tepat tengah tertawa itu, tiba-tiba Metu Ho Ahwi seperti kabur, di depannya itu ia seperti melihat Dekiyuin yang ia binasakan, Metu Kiyuin mengancam padanya. Mendadak ia berseru-seru, setan. Setan. Kautoh Dekiyuin Ho Ahwi bukan melihat Kiyusu, ia hanya melihat mukanya Kicun. Muka Kicun masih belum bersih betul bekas penyamarannya. Matanya seperti kabur, ia menjadi salah melihat. Ia pun sedang juri sebab mengingat Kiyuin. Maka menjeritlah ia tanpa merasa. Aku bukannya Dekiyuin Kicun pun berkata, dingin suaranya. Dekiyuin berdiri di belakangmu Ho Ahwi kaget, segera ia memutar tubuhnya. Mana? Mana tanyanya? Justeru orang berbalik, Kicun membaca ke punggung gurunya itu. Ho Ahwi menjerit keras, sambil memutar pula, kedua tangannya melayang. Buk demikian satu suara nyaring. Serangan itu mengenai dada si murid. Bun Siung kaget sekaji, hendak ia menolong, tetapi sudah kaset. Guru dan murid itu pun rubuh berbareng. Ia lantas memeriksa gurunya, guru itu sudah lantas berhenti bernafas. Ketika ia melihat Kiyo Jin, orang tua palsu ini masih dapat membuka matanya dan berkata dengan sukar. Bun Siu, sebenarnya aku hendak menyerang dengan jarum rahasia, sayang ada kau berdiri di dekatnya, aku kualir jarumku nyasar melukai kau. Bun Siu lantas menangis. Paman ma, keliru segala perbuatanmu, katanya, tetapi kau baik sekali terhadap aku, Kichun menyeringai, lantas kepalanya teklok. Maka pergilah arwahnya. Bun Siu berduka bukan main. Harta ini bukan kepunyaanmu, buat apa. Kau memperebutinya, katanya perlahan. Lewat beberapa hari, Supu dan Aman telah pulang kepada bangsanya. Ia menuturkan segala apa, tetapi ketika ia membelang di dalam istana rahasia, kobu tidak ada setannya, tidak ada seorang juga yang mau percaya. Karena ini selanjutnya harta karun itu tetap terpendam di dalam istana yang hilang itu. Sementara itu di padang pasir yang menuju ke kota Giohungkuan, di sana nampak seorang penunggang kuda yang dari barat berjalan ke timur. Ialah seorang nona cantik, yang dipinggangnya tergantung pedang. Kudanya kuda berbulu pulih, kuda itu besar dan bagus. Jalanan istana rahasia berliku-liku tetapi hati manusia melebihkan itu, demikian si nona ngelamun. Siapa sangka kiaia yang bungkuk itu baru berusia 30 lebih? Siapa menduga, guru dan murid yang dulu bagaikan ayah dan anak, akhirnya menjadi seperti musuh, hingga setelah menderita, mereka sama-sama terbinasa di dalam isana rahasia. Toh paman ma memperlakukan aku baik sekali. Suhu seorang buruk, dia juga baik sekali terhadap aku. Dan sepuh demikian baik hati, sayang dia cuma mengingat aman satu orang si kudek putih tidak tahu apa yang nonanya pikirkan, dia bertindak terus menuju ke wilayah Tionggoan, untuk berjalan pulang, ia tidak gentar untuk perjalanan yang jauh dan sukar, tamat.